Sampai setiap dunia, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja, iyalah, sedangkan sama-sama, raja. Sampai setiap dunia, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja. Sampai setiap dunia, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja. Sampai setiap dunia, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja. Sampai setiap dunia, sepulia memakai, Yesus Tuhan, katakan, segala raja. Ya, sudah mandi semuanya, hmm, jangan-jangan, masih ada yang, hmm, ngapain nih biasanya pagi-pagi ya, adik-adik ya. Oh, udah pernah semangat, sekolah minggu, oh iya dong, kirain masih ini, Kak, kirain masih biasa. Oh, ternyata, adik-adik udah apa, kalau gini segini tuh ya, ya udah waktunya ibadah. Oke, tadi kita cerita, tentang apa nih, Kak, pahlawan-pahlawan, inget gak, nama-nama pahlawan. Adik-adik inget gak, nama-nama pahlawan. Ya, itu tadi nama-nama pahlawan ya, tadi, apa, pahlawan-pahlawan yang sudah mati, membela bangsa dan negara kita, terus cinta ya. Kita bangka, iya, Kak, tadi punya pahlawan, siapa nih tadi tadi tadi, pahlawannya, Pak? Raja-raja, nanti, ini, saling disumur aja, langsung di luar, siapa? WSB, sama-sama, sama satu lagi tadi, ya, hajar di luar taram, apa, pahlawan peridikan, ya, ya, jadi, ya. Kalau adik-adik mau cari tahu tentang pahlawan-pahlawan, ya, boleh di Youtube banyak, di buku-buku banyak loh. Kita harus tahu, ya, pahlawan-pahlawan kita itu siapa aja, tapi, pahlawan kita yang paling dahsyat, kita tidak terkawakan, siapa, Kak? Yesus Kristus. Tuhan Yesus, dong, pahlawan kita yang paling dahsyat, itu, Pak, Tuhan Yesus, itu enggak ada yang bisa ngalahin, Kak. Kalau pahlawan-pahlawan yang ada di dunia, ya, pasti bisa di ngalahin, ya, Kak, tapi, satu pahlawan yang paling dahsyat, pahlawan yang relo mati, loh, Kak, buat kita. Itu dahsyat banget, ya, itu Tuhan Yesus. Terus, ya, hari ini kita mau, apa ya, memuji Tuhan, memuji pahlawan kita yang relo mati, ya, adik-adik, ya, tapi, sebelumnya, kita berdoa dulu, ya. Oke, sudah duduk, ini semuanya? Sudah dong, Kak, untuk tiap minggu, aku sudah nonton, ini, apa, ibadah ongan, sudah tahu, kalau ibadah ongan harus rapi, ya, Kak, ya, harus ngalah semuanya. Oke, kita perdoa, Tuhan Yesus yang baik, aku menguji sejuk, hari ini aku boleh bernafas, boleh menyerupku darah segar, tubuhku masih sehat, sempurna, semua karena kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mau beribadah, tolong kami Tuhan, berikan kami sukacitamu, supaya kami senantiasa bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang dasyat, adik-adik yang luar biasa, siap memuji Tuhan hari ini, memuji Tuhan kita yang dasyat, aku-akulah, Pak Tuhan, Kristus. Ayo, jangan balik malu, kita melompat-lompat, buat Tuhan Yesus. Masih lagi nih, yang tak usah semangat, ya, aku. Yuk, lompat-lompat, jangan balik malam. Kita menyanyi, aku-akulah, Pak Tuhan, Kristus. Siam ya. Aku, aku, lompat-lompat, maju, yuk sama. Aku, lompat-lompat, maju, yuk sama. Kule, haka, dan kiri, tipe, sengsengseng, kutai, makju, kutai, tak, do, 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 do. Lompat, lagi, sekali lagi dari awal. Aku, aku, lompat, maju, lompat, maju, yuk sama. Sama-sama Kujur baju, baju bakat kudur Kulih yang kanan diri Kibis kesempatu Memang ya pak Oke, nabukkanlah sama-sama Sama-sama Saya berpengaruh Saya berpengaruh Saya berpengaruh Saya berpengaruh Masukan berjalan Masukan berpengaruh Masukan berpengaruh Saya tidak Menembaki musuh Tapi saya lesen Kali-kali awal Sama-sama Saya bukan Masukan berjalan Masukan berpengaruh Masukan berpengaruh Saya tidak Menembaki musuh Tapi saya lesen Masukan berpengaruh Sama-sama Saya lesen Masukan berpengaruh Saya bukan Masukan berpengaruh Masukan berpengaruh Masukan menembak Saya tidak Menembaki musuh Tapi saya lesen Masukan berpengaruh Masukan berpengaruh Masukan berpengaruh Sekarang, saya laskan kristus Sekarang, saya bukan pasukan berjalan Pasukan berjalan, pasukan perempat Saya tidak perempat ke musuh Tapi saya laskan kristus Tapi saya laskan kristus Tapi saya laskan kristus Oke adik-adik, teman-teman buat Tuhan Yesus Masuk semangat memuji Tuhan Masih, itu tadi kita nyanyi bahwa Tuhan Yesus adalah Pahlawan kita yang paling dahjad kita ini Pasukan kristus Kita tidak akan takut Karena kalau tidak hanya setiap di tempat Biar Tuhan Yesus kasih kita iman Kasih kita kekuatan Tuhan Yesus agar bersama dalam kita Oke adik-adik yang pintar, adik-adik yang mandi Silahkan duduk semuanya sayang Kita padahal firman Tuhan Kita mau seperti Samuel kecil Yang duduk dengan dengaran Samuel itu walaupun dia dulu masih kecil Ketika Tuhan Yesus panggil dia Dia dengan dengar Ketika Tuhan Yesus bilang Samuel, Samuel Tuhan Yesus bilang Ya Bapak, aku mendengar Nah adik-adik, sekarang Tuhan Yesus mau panggil adik-adik di rumah Mungkin ada yang namanya siapa yang? Kesia Ada siapa lagi kak? Ada Samuel juga Oh ada Samuel juga Samuel Kita mau jawab sekarang Ya Bapak, aku mendengar Ya serangan Semuanya duduk manis Kita mau dengar firman Tuhan Kita nyanyikan pujian ini ya kak ya Sama-sama Terima kasih telah menonton 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 Sehingga kami Selamat menonton Kakak Terima kasih telah menonton Pertanyaan Adik adik Selamat menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Termasuk berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adik adik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Mengasihi dan menghormati Tuhan Adik-adik pasti sudah tahu Sama tokoh arkitab ini Jumlahnya ada 3 orang Terus Mereka bersahabat dengan Daniel Siapa ya? Adik-adik pasti tahu kan? Yuk sama-sama kita lihat dulu Videonya Ini dia Kita sudah dikalahkan Oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih Dari pemenang Haleluya Di batang empat jinnah Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkitlah gereja Kita lebih Lebih dari pemenang Kami lebih Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Dalam segala perkara Ini saya Dikalahkan Oleh kuasa darahnya Oke Kita sudah lihat Sama-sama videonya Tentang tokoh Dalam arkitab Yang menghormati Tuhan Jadi 3 orangnya itu Siapa adik-adik? Ya betul Mereka adalah Sadrak Mesak Dan abet nego Kisah tentang sadrak Mesak Dan abet nego Nanti adik-adik baca ya Di rumah Sama mama dan papa Kisahnya ada di kitab Daniel Pasalnya yang ketiga Ayat 1 Sampai ayatnya yang ketiga puluh Sampai ayatnya yang ketiga puluh Tadi setelah kita lihat Dalam video Dan isi dari Daniel 3 Ayat 1 sampai 30 Dikisahkan Bahwa Raja Nebukadnezar Yang adalah Raja Babel ya adik-adik Membuat patung emas Yang besar Sekali Patungnya terbuat dari emas ya adik-adik Dan Raja Nebukadnezar Memerintahkan Agar seluruh bangsa Yang ada di wilayah Babel Untuk Menyembah patung emas tadi Yang dibuat sama Raja Nebukadnezar Termasuk Sadrak Mesak Dan abet nego Mereka juga harus Menyembah si patung emas Tadi Padahal Adik-adik Dalam Sepuluh Perintah Tuhan Di Perintahnya yang kedua Itu Ya adik-adik bisa baca Di Keluaran Pasal 20 Ayat keempat Jelas-jelas Tuhan itu mengatakan Jangan membuat bagimu Patung yang menyerupai Apapun Yang ada di langit Di atas Atau yang ada Di bumi Di bawah Atau yang ada Di dalam air Di bawah bumi Jangan Sujud menyembah Kepadanya Atau beribadah Kepadanya Nah Adik-adik Raja bilang Bahwa Sadrak Mesak Dan abet nego Kalau mereka Mereka gak mau Menyembah patung Emas Buatannya Maka Mereka bertiga Akan Ditaruh Kedalam Perapian Yang menyala-nyala Terus Sadrak Mesak Dan abet nego Bilang nih Sama Raja Nebukadnezar Kalau mereka Gak mau Dan adik-adik Tau gak Itu adalah Suatu Pernyataan Iman Dan bukti Bahwa mereka Sangat menghormati Tuhan Gimana Kalau kita baca Yuk Sedikit Ucapan Sadrak Mesak Dan abet nego Dalam Kitab Daniel Pasal 3 Ayatnya yang ke 17 Sampai ayatnya yang ke 18 Yuk Kita baca sama-sama Jika Allah kami Yang kami puja Sanggup melepaskan kami Maka Ia akan melepaskan kami Dari perapian Yang menyala-nyala itu Dan Dari dalam Tanganmu Ya Raja Tetapi Seandainya tidak Hendaklah Tuhanku Mengetahui Ya Raja Bahwa kami Tidak akan Memuja Dewa Tuhanku Dan Tidak akan Menyembah Patung emas Yang Tuhanku Dirikan itu Setelah Mereka bertiga Mengatakan itu Raja semakin Marah Dan mereka bilang Raja bilang Sama para Pegawainya Harus bikin Perapian itu Tujuh kali Lebih panas Terus Setelah Raja bilang Kayak gitu Sadrak Mesak Dan abet nego Diikat adik-adik Dimasukkan Kedalam perapian Setelah Sadrak Mesak Dan abet nego Adik-adik Dimasukkan Kedalam perapian Raja Berkata Raja Nebuchadnezzar Raja Nebuchadnezzar Memuji Tuhan Dikatakan Dalam Daniel Pasal ketiga Ayat 28 Berkatalah Nebuchadnezzar Terpujilah Allahnya Sadrak Nesak Dan abet nego Ia telah Mengutus Malaikatnya Dan melepaskan Hamba-hambanya Yang telah Menaruh percaya Kepadanya Dan melanggar Kita Raja Dan yang Menyerahkan Tubuh mereka Karena mereka Tidak mau Memuja dan Menyembah Alam Mana pun Kecuali Alam Mereka Nah Adik-adik Luar biasa ya Firman Tuhan Hari ini Kita bisa Sama-sama Belajar Bahwa Kalau kita Hormat sama Tuhan Dengan melakukan Apa yang Tuhan Perintahkan Maka Tuhan Akan menyertai kita Kapanpun Dan dalam Keadaan Apapun Adik-adik Mungkin Adik-adik dalam Kehidupan sehari-hari Di sekolah Ataupun Kehidupan Bertetangga Sering nih Lihat misalnya Teman adik-adik yang Kok dia males Kok dia Bicaranya Kurang sopan Ya adik-adik Nah Adik-adik harus tetap Menunjukkan Kalau adik-adik itu Adalah Anak-anak Tuhan Dengan berkata-kata yang baik Dengan menjadi anak yang pintar Anak yang Baik ya adik-adik Jadi teman-temannya Nanti bisa bilang Oh Dia anak Tuhan Yesus Gitu Seperti Sadrak Mesak dan Abednego Dan Raja Nebuchadnezzar Tadi adik-adik Tuhan Yesus Akan membantu kita Kau adik-adik Untuk kita bisa Tetap Mengasihi Dan menghormati Tuhan Tapi jangan lupa Kita juga harus Menghormati Tuhan Dengan membaca kitab Dan berdoa Setiap hari Gitu ya adik-adik Oke adik-adik Hari ini Kita sudah selesai Mendengarkan Dan belajar Firman Tuhan Tentang Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Salah satu bentuknya adalah Menghormati Tuhan Kita belajar dari Sikap Sadrak Mesak Dan Abednego Tadi ya adik-adik Selanjutnya Sebelum kita mengakhiri Ibadah online kita hari ini Kakak punya Satu pertanyaan Buat adik-adik Nanti adik-adik cari jawabannya Di rumah ya Sama papa mama Sama adik-adik Oke Pertanyaannya adalah Adik-adik tau gak Kalau sebenernya Nama Sadrak Mesak Dan Abednego Adalah Nama Yang diberikan oleh Pemimpin Pegawai Raja Nebukadnesar Jadi Sebenernya Mereka punya Nama asli Adik-adik Terus Siapakah Nama sebenernya Dari Sadrak Mesak Dan Abednego Dan Dalam Kitab Daniel Pasalnya Dan ayatnya Yang keberapa tuh Dikatakan mengenai Nama asli Dari Sadrak Mesak Dan Abednego Selamat mencari ya Adik-adik Jawabannya Oke Sebelum kita Menutup Firman Tuhan Hari ini Adik-adik Kembali yuk Kita duduk Dengan sikap yang manis Kita menghormati Tuhan Dengan Penduduk yang manis Dengan lipat tangan Dan tutup mata Kita mau berdoa Mari kita Satu Di dalam Doa Tuhan Yesus Terima kasih Karena hari ini Kami sudah mendengarkan Kebenaran Firmanmu Kiranya Roh Kudus Menolong kami Untuk memahami Firmanmu Lebih dalam lagi Dan memampukan kami Untuk melakukan Yang sesuai Dengan firmanmu Kami juga Mau berterima kasih Atas penyertaan Tuhan Dalam hidup kami Selama satu minggu Yang telah berlalu Kiranya Dalam minggu Yang akan datang Juga dalam Setiap waktu Tuhan Yesus Selalu beserta Dengan kami semua Inilah doa kami Tuhan Kami mau Sama-sama Belajar Untuk lebih Dan lebih Lagi Mengasihi Tuhan Dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat Kami yang hidup Kami sudah berdoa Amin Sampai setiap Tuhan Yesus Tuhan Katakan Segala Raja Dialah Serukan sama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.